Hai Gemini, ini adalah genre reading tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Seperti apa tujuh hari ke depan, apa yang akan Anda temui rasakan tujuh hari ke depan. Single berpasangan dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban dari semesta dari beberapa sumber untuk pertanyaan Anda. Dan not to self nantinya. Baiklah, mari kita mulai. Single. Wow, amazing cardinya. Magician Bawah Fortune. Banyak hal bisa terrealisasi, banyak hal bisa termanifestasi, banyak hal mengejutkan. Surprise, surprise datang kepada Anda yang tidak Anda sangka-sangka. Tidak Anda kira, tidak Anda prediksi, tidak Anda pikirkan bahwa bahkan banyak hal baik akan datang kepada Anda. Kemajuan, kemajuan, penyelesaian, penyelesaian. Wow, intinya adalah Anda akan banjir hal baik, banjir cinta, bahkan banjir perhatian, bahkan banjir kreativitas yang berasal dari diri Anda sendiri bertumbuhan. Dan Anda menjadikan ide-ide Anda dengan lancar sampai pada Google mendapatkan apa yang ingin Anda dapatkan semacam itu. Penuh dengan kemakmuran tampaknya untuk para single di sini, yang jauh mendekat, yang mendekat semakin dekat, entah untuk urusan pinta, entah berhubungan dengan pekerjaan, atau case-case apakah secara detail untuk Anda. Rates of Swords, Rates of One, tangkap semua itu dengan bijak. Lakukan semua apa yang ada di hadapan Anda dengan bijak. Di sini, semakin dewasakan diri Anda, jangan memutuskan sesuatu, menghadapi segala permasalahan dengan cara yang kekanak-kanakan. Cintai diri Anda. Ada beberapa dari Anda mungkin di sini akan dibaik-baikin oleh seseorang. Pun untuk bacaan lainnya, dirayu-rayu oleh seseorang. Tetapi tampaknya, dia hanya memanfaatkan Anda saja, untuk beberapa dari Anda lainnya. Melihat kelimpahan Anda, melihat kebaikan hati Anda. Jadi, dia mendekati Anda hanya untuk memiliki udang dibalik batu, intinya semacam itu. Anda akan bertemu dengan mereka-mereka atau dia tersebut semacam itu. Memanfaatkan waktu Anda, memanfaatkan uang Anda, memanfaatkan perhatian Anda, memanfaatkan kendaraan Anda. Anda sebagai drivernya kemana-mana, dengan bujuk rayunya. Untuk beberapa dari Anda mungkin rambu-rambu untuk Anda. Di tengah kelimpahan Anda dan keemasingan yang akan Anda temui atau rasakan tujuh hari ke depan. Ya, tetap jaga kewarasan Anda dan bersikaplah dewasa dan hati-hati pada tiap-tiap langkah Anda di tengah keemasingan Anda. Semacam itu, pendekatan-pendekatan, jadian-jadian, tembak-tembakan, tidak bertepuk sebelah tangan, bertemu dengan orang baru, teman baru, dan hubungan-hubungan yang semakin naik kelas dan atau intens, banyak hal baik. Keberuntungan apapun yang Anda lakukan dan rambu-rambu adalah hudang dibalik batu. Kita berpindah untuk berpasangan. Berpasangan, beberapa dari Anda ada konflik di sini berhubungan dengan kejujuran atau berhubungan dengan keuangan. Mungkin jika sudah menjadi suami istri, uang mengalir kemana? Ini ada yang tidak jujur dalam hal tersebut. Dan menciptakan perang. Jujur, kemana uangnya? Harusnya ada sekian. Kenapa ditabungan tinggal sekian? Mengalir kemana? Kira-kira semacam itu. Dan ya, ketidakjujuran dalam hal keuangan di sini untuk beberapa dari Anda. Kamu mendapatkan berapa? Seleri berapa? Dan entahlah, keributan-keributan semacam itu. Maka kejujuran dalam hal keuangan di sini menjadi rambu-rambu untuk Anda. Jika tidak, mungkin akan bisa menjadi perang. Apalagi yang tidak baik-baik saja. Memang sudah ketidakjujuran menjadi makanan sehari-hari akan bertemu dengan hal tersebut. Dan untuk Anda yang baik-baik saja, ya, ketujuran dalam pengelolaan keuangan. Di sini ada beberapa dari Anda yang akan mendirikan usaha bersama. Atau ada uang bersama yang akan disatukan untuk apa? Semacam itu. Membeli rumah, aset, mobil, kelar. Menikah, kah? Ada beberapa hubungan yang di sini mungkin tidak baik-baik saja. Akan ada kesembuhan. Jika memang diusahakan, di sini akan bisa ada kesembuhan. Dan untuk bacaan lainnya, ada seseorang yang sudah menyakiti Anda. Pasangan Anda kah? Pasangan cinta? Pasangan teman? Pasangan rekan? Ini akan datang kepada Anda untuk meminta maaf. Dan atau mungkin meminta pengampunan kepada Anda. Sudah berselingkuh misalnya. Dan menyadari persalahannya. Dan pun sudah ditampar oleh semesta. Maka dia muncul di hadapan Anda untuk meminta pengampunan. Karena sudah sangat keterlaluan. Semacam itu untuk beberapa Anda. Sebentar lagi. Dan bisa juga di sini. Untuk Anda-Anda mungkin yang sedang mengkomunikasi. Bete-betean. Ini ada rasa rindu di masing-masing pihak. Ingin ada kebersamaan kembali. Semacam itu. Dan ya, untuk Anda lainnya yang baik-baik saja. Ada perjalanan bersama. Bertamasya. Bulan madu. Nikah tamasya. Atau just... Apa ya? Ya, untuk bersama keluarga. Keluarga kecil. Keluarga besar. Semacam itu. Entah untuk apakah. Dengan biaya bersama. Bisa juga semacam itu. Untuk Anda lainnya. Harmonis, romantis, dan baik-baik saja. Dengan rambu-rambu. Kejujuran tentang pengelolaan keuangan. Semacam itu. Baiklah. Dan kita berpindah untuk karir Anda. Sebentar lagi tampaknya Anda akan memanen karir Anda. Bagi Anda yang mungkin karir Anda sedang tidak baik-baik saja. Sepertinya ada yang perlu Anda lakukan lebih. Memupuk karir Anda supaya lebih tumbuh dan berkembang. Memprofesionalkan diri Anda adalah salah satunya. Atau entahlah berhubungan dengan pengetahuan apakah. Intinya adalah. Jika saya ibaratkan sebagai tanaman. Memberikan pupuk tambahan kepada tanaman Anda. Supaya tanaman Anda atau karir Anda tersebut bisa tumbuh dan berkembang. Sementara untuk Anda yang baik-baik saja dalam urusan karir Anda, pohon Anda sudah tumbuh dan berkembang. Sebentar lagi Anda akan memanennya. Karena mungkin belum panen. Ya, masih dalam proses tumbuh berkembang. But ini akan berkembang semakin baik dan sebentar lagi Anda akan memanennya. Semacam itu. Atau beberapa dari Anda memang sudah waktunya untuk memanen usaha Anda. Semacam itu. Maka di level mana tanaman Anda berada. Ada kenaikan jabatan untuk beberapa Anda. Ada kemakmuran di sini. Temperance. Ada kesembuhan. Mungkin pekerjaan Anda, karir Anda, atau tanaman Anda sakit akan ada kesembuhan. Anda mencari ke sana kemari untuk semakin menumbuhkan karya Anda. Maka akan semakin tumbuh dan bisa memanen karya Anda. Prestasi Anda misalnya. Ada kesembuhan. Ada perbaikan. Ada bantuan. Jika itu pun yang Anda masukkan. Anda yang baik-baik saja. Semakin baik. Ada The Empress di sana. Kemakmuran akan Anda temui. Rasakan tujuh hari ke depan. Dan yang mungkin belum makmur. Sedang berjalan menuju ke makmuran Anda. Dan tidak lama. Di minggu ini atau tujuh hari ke depan. Atau mungkin lebih sedikit. Ini Anda akan bertemu dengan panen Anda atau kemakmuran Anda. Semacam itu. Atau bantuan jika itu yang Anda butuhkan. Dan kongret untuk Anda yang memanen di waktu-waktu dekat ini. Ada tawaran-tawaran, pekerjaan, proyek, berhubungan dengan karir Anda di sini datang kepada Anda. Dan untuk keuangan Anda, tampaknya di sini keuangan Anda. Ada yang ingin memanfaatkan kebaikan kebaikan situasi keuangan Anda semacam itu. Ya, ten of pentacles. Ada kelimpahan. Setidaknya. Anda bisa memenuhi semua kebutuhan Anda. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Tidak ada masalah dalam hal pemenuhan. Bahkan bisa lebih, bahkan bisa berlimpah. Untuk beberapa dari Anda dalam hal keuangan. Tidak ada masalah. Dan melihat kelimpahan Anda, ada orang yang ingin memanfaatkan kelimpahan keuangan Anda tersebut. Hutang kepada Anda, meminjam kepada Anda dengan berbagai alasannya, dengan segala janji manisnya. But, apakah uang dilarikan orang? Dan ya, semacam itu. Sebaliknya dengan Anda. Anda mungkin memiliki hutang. Anda bisa memenuhi, melakukan pencicilan setidaknya atau melunasi hutang Anda. Dan klirnya tagihan-tagihan, tagihan air mungkin, listrik mungkin. Sudah berbunyi tapit-tapit. Anda bisa mengisinya. Ada pekerjaan yang berdatangan kepada Anda dan ini menambah keuangan Anda. Dan ya, hati-hati dengan potensi-potensi kerugian keuangan seperti yang saya gambarkan tadi. Ada udang di balik batu. Dan banyak hal bisa Anda penuhi tampaknya untuk yang berhubungan dengan keuangan untuk tujuh hari ke depan. Ada kelegaan untuk masalah keuangan untuk sekalian Anda. Bisa jajan. Bisa membeli apa yang ingin Anda beli. Bisa bertamas ya mungkin. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semua sekitar. Sementara saya mencapai kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda. Jawaban untuk Anda beradalah di tengah orang-orang baik atau akan ada orang baik datang kepada Anda. Anda temui atau berbagi kasih, berbagi kebaikan sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan sebagai bentuk syukur atas hal baik yang Anda miliki, sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan. Ya, bertemu dengan orang baik atau Anda akan menjadi orang baik, berbagi kasih, berbagi kebaikan, but sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan, but berhati-hati dalam setiap kebaikan, memberikan kebaikan hati Anda. Kita berpindah untuk angka, jika jawaban Anda beruntuk angka. Angka depan, tengah, belakang, 6011, and the number untuk Anda, 4953, 5273, atau angka-angka untuk apakah di sini? 3970, 432018, 68, tanggal bulan tahun pelahiran, tanggal bulan tahun baik, penjumlahan, 3352612. Huruf, jika jawaban Anda berbentuk huruf, huruf depan, tengah, belakang, panggilan sayang, nama panggung, kota, negara, Z, B, K, N, E, I, singkatan, instansi, tempat asal, tempat tujuan, kode-kode apakah I, A, X, U, C, W, C, yang doble energinya lebih kuat dari yang lainnya, atau mungkin perlu menjadi sorotan untuk Anda. Z, nama-nama bulan, April, November, Mei, Januari, September, Juni, Juli, Agustus, Juli, Sodiak, jika jawaban Anda berbentuk Sodiak, inilah mereka. Paisa, Paisa, Libra, Taurus, Scorpio, Cancer, Leo, Libra, Aquarius Ini adalah, Sodiak orang baik tidak akan hadir dalam kehidupan Anda tujuh hari ke depan, membawa kebar baik, rejeki, prospek. Paisa, Sagittarius, Leo, Paisa, intinya adalah yang baik-baik. Paisa, Sagittarius, Gemini, Cancer, Taurus Be kind to animal, atau beberapa dari Anda, power, spirit, tutem, animal Sio-sio jika ada Atau mungkin hewan yang disukai, Anda sukai, yang Anda perihara Ups, ada enam di sini Hew, Alba, Tros, Singa Yang Anda perihara mungkin Unta, Tufai, Anjing Hutan Panggilan sayang Dan not to self untuk Anda Tidak perlu memaksa siapapun untuk bersama Anda Jika Anda bisa bergerak sendiri, bergeraklah sendiri Dan jangan menyesali masa lalu, belajar darinya Tidak peduli seberapa sakitnya, Anda harus berjalan Ya, hidup ini terus berjalan Waktu terus berjalan Tentang cinta, apa yang dirasakan, dipikirkan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya Terima kasih sudah selalu ada untukku Dan kamu mengajarkan aku tentang mencintai tanpa syarat Unconditional love Dan gunakan tangan Anda Lebih dari biasanya Atau Ini memiliki bakat Sebuah kerajinan Maka gunakan bakat Anda tersebut Bisa juga mengajarkan semacam itu Dan message from universe Saya akan menebatnya dalam bentuk pilih kartu Walau tidak menjadi pilihan Anda Tetapi mengenali hati Anda Bisa jadi itu pun adalah untuk Anda Satu, dua, tiga Silahkan pause untuk Anda Membutuhkan waktu lebih Kartu pertama Akan ada Sebuah perubahan yang luar biasa Akan Anda temui Rasakan Untuk tujuh hari ke depan Perubahan ini Perubahan yang bersifat positif Dalam love life dan karir Anda Anda yang berada di Kartu kedua Anda sudah Anda melakukannya dengan cukup baik Anda sudah melakukannya dengan cukup baik Anda yang berada di kartu ketiga Adakah yang mungkin kepala dan hati Anda Sedang bertengkar sendiri Sedang tidak seimbang Ini tentang keseimbangan Antara atau kesamaan Antara kepala dan hati Anda Jadi Buatlah Kepala Samakan kepala dan hati Anda Atau buatlah keseimbangan Untuk love life dan atau karir Anda Ya Tentang sebuah keseimbangan Seimbangkan mind Body and soul Anda Sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan Baiklah Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Thank you for watching See you Terima kasih telah menonton Dari